selamat pagi sahabat otomotif jadi saya dapat keluhan dari supir ini ya unitnya ini Nissan Quester jadi keluhan supir ini exhaust breaknya mati ya exhaust breaknya mati itu bisa jadi dari fugenya atau dari pedal kopling ya yang sering di unit Nissan Quester ini bagian pedal kopling jadi di pedal kopling itu bagian atasnya ada seperti switch safety ya dan bagian penekannya itu karetnya ndak ada biasanya tiba-tiba hilang atau lepas kalau karet ndak ada itu enggak bisa nekan jadi enggak bisa nekan switch nya kita langsung cek karena tadi benar-benar memang hilang kita kita carikan ya carikan karet seperti beginilah kurang kurang lebihnya seperti gini kita mungkin mau akal juga bisa ya pakai double tip bisa atau karet karet bekas gitu kita lem di talim jadi fungsinya ini kalau karetnya ini enggak ada ketika pedal kopling free itu enggak bisa menekan switch ya kalau enggak bisa menekan switch sama saja seperti kayak di kopling exhaust break nggak bakal nyala seperti begitu mekanismenya jadi perlu kita carikan karetnya sangat penting ya sangat vital banget ini fungsinya meskipun cuma karet jadi ketika di medan turunan tiba-tiba karetnya menghilangnya jatuh atau mencetat gitu ya lompat kemana enggak tahu kita bakal pakai karet-karet seadanya karet bekas atau double tip tip juga bisa kita lem untuk sementara jadi mekanismenya suite ini seri ya seri sama pedal gas jadi ketika pedal pedal gas di sini ya karena ini sudah common rail jadi pedal pedal gasnya pakai pedal elektrik elektrik kalau dipunyai no masih ada suitnya karena masih pakai pospom belum common rail itu sama ya temen-temen untuk mekanismenya juga sama jadi di bagian kopling juga ada suitnya karena suit ini ini safety ya jadi ketika pedal gas diinjak dia enggak akan fungsi exhaust breaknya Oke karena kita ini sudah ganti karetnya kita langsung coba aja pengujiannya ya pengetesannya ini harus posisi jalan ya karena ini sangat safety ya jadi nggak bisa kalau punya ino bisa mungkin posisi netral bisa dites kalau ini harus pas posisi jalan karena ini sudah saya dongkrak tadi ya dan nyala ada indikator di bagian indikator ada kayak tanda akhirnya udah nyala Oke sekian temen-temen untuk video saya kali ini jangan lupa like share and subscribe